Prajogo Pangestu, seorang panglomerat sukses, memulai karirnya dari bawah sebagai sopir angkutan umum di Kalimantan dengan keterbatasan pendidikan dan ekonomi keluarganya. Prajogo membuka usaha kecil-kecilan dan akhirnya bergabung dengan perusahaan Kayu milik pengusaha Malaysia. Setelah bekerja keras, ia menjadi general, menegar di PT Jajanti Group. Setelah bekerja singkat di Jajanti Group, Prajogo mengambil langkah besar dengan membeli perusahaan yang sedang krisis, Cive Pacific Lumberkoy, dan mengubahnya menjadi Petri Barito Pacific. Perusahaan ini menjadi perusahaan Kayu terbesar. Di Indonesia pada masa Orde Baru, Prajogo terus berkembang dengan mendirikan PT Chandra, Asri Petroce Michal Center, dan PT Tripoleta Indonesia TBK. Serta membawa perusahaannya, Barito Pacific, Go Public pada tahun 1993. Pada tahun 2007, Barito Pacific mengakuisisi 70 persen saham Chandra, Asri, menjadikannya produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia setelah bergabung dengan Tripoleta Indonesia pada tahun 2011. Pada tahun 2023, Prajogo membawa dua perusahaannya, Cuan dan Brand, melantai di busa saham Indonesia. Simak terus video-video dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!